Draw Babak 16 Besar, China Open 2024, hari Kamis, 19 September. Pertandingan Babak 16 Besar China Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWFTV. Di sektor Tunggal Putra, terdapat dua pemain Indonesia yang masih berjuang di Babak 16 Besar, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Cina, Si Yuki. Pertandingan Ginting merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 9-2 untuk keunggulan Si Yuki. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Perancis, Thomas Junior Popov. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-7 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Satu-satunya pemain Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah di Babak pertama. Beberapa pemain unggulan yang bertahan di Babak 16 Besar, antara lain, Wang Zi, Aya Ohori, dan Akane Yamaguchi. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Fikri, Daniel, merupakan partai ke-7 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda Putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toff. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai ke-12, dimulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan unggulan kedua asal Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Leo Bagas, merupakan partai ke-10 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 16 Besar Ganda Putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia. Karena Indonesia, tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang masih berjuang di Babak 16 Besar. Antara lain, Bek Hana, Lee Sohee, Kim Soeyong, Kong Hyong, Rin Iwanaga, Kiena Kanishi, Jiayifan, Zheng Yu, Jong Naen, Kim Hyejong, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, Pe Arlitan, Tina Ahmurali Taran, dan Liu Shengshu, Tan Ning. Ganda Campuran Di sektor ganda campuran, satu-satunya wakil Indonesia, yang mengikuti turnamen China Open, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh Ewei. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai pertama di lapangan 1, dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0.